Selamat sore umat sekalian, marilah kita mendengarkan beberapa penyampaian menyangkut dengan tri hari suci, yang mana kita sudah pengumuman beberapa minggu ke belakang, namun sore ini kami ingatkan kembali bahwa pada saat tri hari suci mulai dari minggu palma, semua yang ikut misa akan mendapat kartu. Untuk itu pada kesempatan sore hari ini kami dari panitia sudah menyiapkan kartu, kartu ini setiap orang pegang selama hari raya itu, isi di dalam dompet atau mungkin taruh di mana baktika, kalau hilang tidak ada gantinya. Untuk itu kami mohon pengertian umat, mendukung panitia, menyampaikan kepada umat yang lain supaya kita jangan ribut pada saat masuk pintu gerbang. Seandainya nanti misa setiap ada dua kali misa itu, itu akan diatur per wilayah, mungkin misa pertama dua wilayah, misa kedua dua wilayah. Apabila ini untuk wilayah Baltasal kartunya warna hijau muda, nanti akan dibagikan ke ketua kompasnya untuk teruskan kepada umatnya. Keluarga Kudus warna pink, Kaspar warna biru, sedangkan Melkior warna kuning, sedangkan untuk liturgi kor dan tamu warna hijau tua. Nanti ini kami akan segera kelirkan semua, kami antar ke sekretariat dan ketua-ketua layar untuk ambil dan membagikan kepada ketua kompas dan ketua kompas teruskan ke umat kompas. Sekali lagi, ketua-ketua kompas yang belum mengirim data, sekali lagi kami minta dengan hormat supaya pada saat hari raya nanti tidak boleh kita ribut di depan. Kita ini sudah dibahas, kami minta support dan kami sudah berumumkan berkali-kali. Dan juga kita sudah sampaikan lewat live streaming maupun radio, kami percaya bahwa umat kita pasti akan menjalankan dengan baik. Untuk itu kartu ini nanti setiap orang yang akan dibagi, anak-anak itu mungkin yang sudah bisa menempat kursi. Sehingga mungkin lima tahun ke atas itu akan dibagi. Contohnya satu keluarga, ada 10 orang yang memang berhak untuk mendapat itu, kita akan kasih 10 kartu. Itu kalau bisa orang tuanya, untuk anak-anaknya dijaga baik-baik. Sehingga pada saat pintu gerbang saya belum ukur suhu, petugas akan bertanya, tolong tunjukkan kartu. Apabila contohnya misa pertama wilayah Melkior sama Kaspar, itu mereka akan tunjukkan kartu ini. Itu para petugas boleh izinkan masuk untuk misa pertama umpama. Sehingga kalau dia datang ke misa umpama dari Baltasar sama belirga kursi yang datang, bukan dia punya jadwal. Mohon diarahkan misa kedua umpama. Itu sekali lagi kami ingatkan ini, ini demi kebaikan kita semua, ini karena pandemi. Jadi kami berharap disampaikan kepada umat, mari kita bernasar, mari kita berdoa. Semoga pandemi ini segera selesai, kita kembali hidup normal. Terutama kita ke gereja maupun kegiatan-kegiatan lain. Sekali lagi kami akan tetap umumkan, besok misa juga akan umumkan, supaya kita semua mengerti, semua kita menjalankan dengan baik. Dan kami minta umat, mohon dukung panitia. Panitia tenaganya kurang, kami harap setiap kompas yang belum mengirim data kompas, yang kedua juga relawan, setiap kompas lima orang kami akan minta segera kirim. Nanti pada sebelum minggu palma, kita akan kumpul bersama, nanti akan briefing oleh Pastor Peruki untuk setiap relawan. Supaya kita mengenal tugas kita masing-masing. Saya percaya kalau relawan bertugas yang baik, semua pengaturan di depan pintu gerbang maupun dalam gereja boleh berjalan dengan baik. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Untuk kita semua selamat sore, Tuhan memberkati.